Adakah kemudian formulai menggunakan APBN? Tadi sudah ada. MotoGP misalnya menggunakan APBN sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikatakan sebesar 2,5 triliun rupiah. Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Dengarkan percakapan Wisnu Nugroho, jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati. Hanya di podcast Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim kedua yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe di YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap penayangan episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan apa yang menjadi latar belakang saya melakukan peliputan, investigasi, terkhusus pada episode di balik gaduh balapan ibu kota. Lalu apa yang menarik dari investigasi itu? Ada sejumlah pro dan kontra. Mulai dari tempat, anggaran yang mencapai 560 miliar rupiah, bahkan ketika dilaksanakan selama 5 tahun, lebih dari 1 triliun rupiah. Dan juga ada hal-hal yang bersifat pro, misalnya soal menarik masa, keuntungan, punya dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi hal yang merupakan fakta yang saya temukan. Tapi ada banyak yang menilai aspek politisnya lebih kental ketimbang aspek balapannya. Benarkah itu? Telah 2 tahun berselang dari rencana awal, penyelenggaraan Formula E di Jakarta muncul. Saat itu pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah mendapat izin dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakannya di kawasan Monumen Nasional, Monas, dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Saya juga sempat mengajak Anda berkeliling untuk melihat lintasan yang direncanakan. Selain itu, Jakarta masih mantap akan melakukan balapan ini di pusat kota dekat Monas. Sudah dibangun tuh. Awalnya uji coba, maksud saya, dari aspal di Monas, dan kemudian rutenya, dan lain sebagainya. Dua tahun kemudian, peta lintasan balap baru keluar. Kawasan Ancol lah yang menjadi pilihan untuk melaksanakan balapan mobil listrik ini, Formula E. Pemindahan ini tentu dengan berbagai alasan, dan juga konon. Ada tekanan. Benarkah itu? Tentu ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Bagaimana menurut Anda? Ya, sebelum disampaikan, Monas tidak boleh digunakan sebagai ajang balapan Formula E karena adalah Monas merupakan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya, TACB, yang berada di bawah atau di lingkup tanggung jawab di Kementerian Sekretariat Negara, tidak memberikan izin terkait dengan pelaksanaan Formula E di kawasan Monas yang diawali dengan mengaspal area Monas yang dikatakan akan membawa dampak serius untuk daerah cagar budaya itu. Apalagi saya ingat betul saat itu saya berbincang juga dengan juru bicara balap Formula E, kala itu adalah Hussein Abdullah. Hussein mengatakan optimis balapan Formula E bisa diadakan di kawasan Monas tanpa merusak jalanan berbatu di sekitar Monas. Jadi di aspal, Anda bisa lihat ini, di aspal nanti kemudian batu-batu alamnya itu kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Hussein juga menekankan kalau salah satu visi Formula E adalah kampanye dunia ramah lingkungan. Memang ini yang pertama kali dimulai di Indonesia, yakni di Jakarta. Kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu untuk mengadakan Formula E di kawasan Monas 2019 untuk rencananya dilaksanakan pada 2020 pada waktu itu karena belum ada COVID. Dan itu sangat serius. Memang banyak juga pihak-pihak yang kontra mengatakan ini program dadakan karena tidak dianggarkan sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun secara magnitud tentu ini menjadi hal yang sangat menarik jika bisa dilakukan di Jakarta. Apalagi waktu itu di Monas meskipun akhirnya batal. Dan kemudian pindah ke Ancol. Tentu ini ahli yang mengetahui. Karena tim ahli cagar budaya TACB telah merekomendasikan tidak digelar di kawasan Monas karena bisa membawa dampak buruk bagi cagar budaya Monumen Nasional. Tentu mereka punya perhitungan sendiri. Dan ini akhirnya diterima dan akhirnya kemudian dipindahkan ke Ancol, Jakarta Utara. Saya juga sempat melihat di Ancol secara langsung eksklusif pertama kali proses pembangunannya yang dikatakan akan selesai selama tiga bulan. Dan pihak DPRD DKI Jakarta waktu itu saya wancara saya ajak juga ke sana dari fraksi PD Perjuangan mengaku tidak akan mungkin bisa jadi. Tapi pihak pelaksanaan Formula E yang saya wancara kala itu adalah steering committee atau Dewan Pengarah pebalap nasional legendaris Tinton Suprapto mengatakan bisa. Lalu saya tanyakan, di mana bisa, di mana enggak bisa? Kalau enggak bisa yang kontra mengatakan bahwa mana mungkin sirkuit dibangun dalam waktu tiga bulan. Sementara Tinton Suprapto mengatakan ya mungkin saja karena ini knockdown. Jangan dibayangkan seperti Mandalika yang permanen. Balapan Formula E adalah balapan kota yang sifatnya knockdown. Tentu kita akan melihat nanti karena bicara soal Februari, Maret, April, Mei nanti akan mulai uji coba. Kita akan lihat nanti dan rencananya Juni 2022 akan mulai race pertama. Rencananya tiga tahun ke depan. Sebelumnya lima tahun, 2020 sampai 2025. Tapi informasi terakhir saya dapatkan tiga tahun. Apakah akan digelar lima tahun? Nanti kita akan lihat. Apakah juga akan bisa nanti uji coba pada bulan Mei dan pelaksanaannya pada bulan Juni? Nanti untuk kita cermati. Lalu ada pro dan kontra lagi ya di soal anggaran pelaksanaan Formula E. Dikatakan ada uang komitmen atau komitmen fee sebesar 560 miliar yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan tiga tahun ke depan. Dan hal ini mengundang pro dan kontra. Bahkan beberapa diantaranya dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Apakah ada pelanggaran? Tidak tentu itu menjadi domain KPK. Menarik pula untuk dicermati soal ini. Yang jelas orang pasti akan membandingkan bagaimana Formula E dengan pelaksanaan katakanlah misalnya MotoGP. Adakah MotoGP yang menggunakan APBN? Tentu jawabannya ada. Adakah kemudian Formula E menggunakan APBN? Tadi sudah ada. MotoGP misalnya menggunakan APBN sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dikatakan sebesar 2,5 triliun rupiah diantaranya 1,2 triliun digunakan untuk membangun sirkuit. Tapi ini disalurkan melalui anggaran kementerian dan lembaga. Ini bisa dicek lagi dari penyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan hal seperti ini tentu mengundang pro dan kontra. Bolehkah proyek seperti ini menggunakan APBN? Tidakkah kemudian ini seharusnya digunakan untuk kemanfaatan bagi warga Jakarta yang lebih banyak? Pengentasan kemiskinan, normalisasi, pencegahan banjir, lalu kemudian kesejahteraan, dan lain sebagainya. Ini banyak mengundang pro dan kontra. Meskipun juga hal yang sama juga sempat banyakan ketika terjadi di MotoGP di Mandalika. Bagaimana menurut Anda? Ada dua hal selalu dalam sebuah sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa ini yang benar, itu yang benar. Silakan. Anda punya argumentasi, tusah untuk disuarakan. Selama menggunakan data, fakta, dan jangan lupa, logika. Di dalam Formula E, apakah itu di Jakarta, atau misalnya sirkuit Mandalika, ada WSBK sebelumnya, atau MotoGP, dan nanti. ada banyak pro dan kontra yang ada di dalamnya. Sah untuk menyuarakan. Sah untuk menentang. Pro dan kontra ada hal biasa. Dan itu bagian dari demokrasi. Asal, semua itu didasari oleh data, fakta, dan logika. Menarik untuk cermati, untuk pelajaran, dan tercatat oleh sejarah mana yang seharusnya dilakukan, dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Demikianlah saudara, momen ataupun peristiwa menarik dibalik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Salam! Demikian podcast Aiman Wicaksono episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Follow juga Instagram dan TikTok kami di agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.